Kita beralih ke informasi lain pemirsa, jenazah satu keluarga meninggal dunia akibat COVID-19 dimakamkan di Seragen, Jawa Tengah. Pengantin wanita menelari COVID-19 kepada orang tuanya saat mengelar pesta hajatan di rumah. Dan karena pesta hajatan inilah menjadi kluster baru, Pemkamp Seragen melakukan swab tes kepada 113 warga. Pemakaman tiga jenazah dalam satu keluarga di Kalijambe, Seragen, Jawa Tengah tidak didampingi keluarga ataupun kerabat tertekan. Dalam tiga waktu berbeda, pemakaman LD, pengantin wanita dan kedua orang tua LD, S dan SD hanya dilakukan petugas berpakaian APD lengkap. Musibat terjadi saat LD baru datang dari Jakarta 24 Oktober dan mengeluhkan rasa sakit. Namun menolak untuk rawat hinap karena ingin menikah keesokan harinya. Setelah pesta hajatan, LD berangkat mengikuti upacara ngunduh mantu di Wonogiri 26 Oktober. LD kembali sakit dan dibawa ke RSUD Dr. Muar di Solo. Sebelas hari dirawat di rumah sakit, LD 28 tahun meninggal dunia, 5 November lalu. Sehari kemudian, ibu LD, S yang berusia 57 tahun juga meninggal dunia di rumah sakit. Karena berkontak dekat dengan anak perempuan dan istrinya, pasien COVID-19, SD 60 tahun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Di rawat di RSUD Dr. Suratno Gemolong, kondisi kesehatan SD memburuk dan akhirnya meninggal dunia, 9 November. Polisi membantah ketika warga tertular COVID-19 dari kluster hajatan, karena pengantin wanita dan pasangannya hanya menggelar akad nikah. Sementara, pesta hajatan selama pandemi telah dilarang polisi karena menimbulkan keramaian. Bukan hajatan, karena kawasan pandemi, kami untuk memberitahu agar menunda dulu. Tapi Mbak Muntin ya tetap kegek, ingin menunda hajatan dengan ada hiburan. Tapi kami juga tetap tidak mau, karena ini kawasan yang akan pandemi dan di depan Bali di S.A. Jadi perlu saya luruskan, jadi itu bukan hajatan besar itu tidak, itu hanya ijab kobul. 113 warga Kalijambe yang kontak erat dengan pengantin wanita dan kedua orang tua pengantin telah menjalani swab tes. Dari Seragen, Jawa Tengah, Jokowi Roso, AI News, melaporkan.